Assalamualaikum Hai semuanya Ketemu lagi di channelnya Desi Ayu Di video kali ini saya mau bikin cemilan Yang luarnya itu crispy Dalamnya itu gurih Pokoknya enak banget Bahannya pun pasti ada di dapur kalian Langsung aja deh Oke kita ke bahan utamanya Disini saya punya 500 gram kembang kol Boleh menggunakan kembang kol yang Seperti apa aja ya teman-teman Gak harus sama seperti yang saya ini Ada kan yang panjang-panjang gitu juga boleh Jadi kebanyakan orang itu Kalau beli kembang kol Hanya di sayur sup, di sayur bening Nah ini sekarang kita mau bikin cemilan Dari kembang kol Ini luarnya itu nanti crispy Dalamnya itu gurih, enak banget Dicocolin sama saus sambal Apalagi sama mayonaise Ini kembang kolnya kita potong-potong Sesuaikan aja potongnya besar-kecil Disini saya potong seperti ini aja Teman-teman Nah sambil nonton video saya Yang baru hadir Ataupun yang baru menemukan channel saya Dukung dengan cara like, komen Subscribe dan share ke media sosial Anda Agar channel ini Semakin berkembang dan bermanfaat Jangan lupa juga Dinyalakan tombol notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya Nah ini kembang kolnya sudah saya potong-potong semua Kita pindahkan dulu ke dalam wadah Wadahnya apa aja yang kalian punya ya teman-teman Mau baskom, mau ember, mau mangkok Apa aja yang penting cukup Seperti ini Langsung aja ini campannya kita sisikan Kita ambil 1 sendok makan garam Kita taburin ke kembang kol Dan kita ratakan dengan cara seperti ini Setelah itu kita diamkan dulu selama dengan 15 menit Sambil kita marinasi ini kembang kolnya Saya ambil 4 batang daun bawang Yang sudah dicuci bersih Sekarang kita potong kecil-kecil Nah buat teman-teman yang sudah hadir Ataupun yang sudah subscribe di channel saya Yang selalu mensupport video saya Saya ucapkan ribuan terima kasih Semoga kebaikan kalian semua Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan rezeki yang berlimpah Umur yang panjang Badan yang sehat dimudahkan di segala langkah Dan urusannya Amin Ya robbal alamin Setelah kita potong Ini daun bawangnya Kita sisikan dulu ke dalam wadah Sekarang kita siapkan piring Kita ambil 3 sendok makan penuh tepung terigu Dan kita tambahkan juga 2 sendok makan tepung udang crispy Kemasan tepungnya seperti ini teman-teman Tapi kalau tidak punya boleh diganti dengan tepung serbaguna Tambahkan juga lada bubuk disini secukupnya Lebih kurang setengah sendok teh Setengah sendok teh kaldu bubuk Sejumput garam Kita aduk bahan kering hingga sampai semuanya tercampur merata Setelah semuanya tercampur merata seperti ini Lalu kita tambahkan 2 butir kuning telur Disini kuning Pakai kuningnya aja ya teman-teman Tidak pakai yang putih telur Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata Setelah semua tercampur merata Kita tambahkan 100 ml air dingin Disini saya menggunakan air minum biasa Terima kasih telah menonton Tambahkan airnya itu dengan cara bertahap teman-teman Kita aduk hingga sampai semuanya larut Dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil Nah kalau sudah seperti ini Kita tambahkan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata Kalau semua sudah tercampur merata seperti ini Ini kita sisihkan terlebih dahulu Kita kembali ke kembang kol yang sudah kita marinasi dengan garam tadi Ini kita cuci bersih Jadi ini kembang kolnya kita cuci sampai dengan bersih Di air mengalir seperti ini teman-teman Fungsinya biar garamnya atau kotorannya racun-racunnya itu hilang Lalu kita tiriskan terlebih dahulu Sekarang kita siapkan wadah yang lebih besar Kita tuangkan kembang kol Setelah itu kita tuangkan juga adonan tepung tadi Teman-teman yang sudah kita bumbuin Yang sudah dikasih daun bawang Kita tuangkan ke kembang kol Dengan cara seperti yang di video Setelah itu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata Dan pastikan kembang kolnya itu terbalurkan dengan adonan tepung yang sudah kita siapkan tadi Dan pastikan kembang kolnya itu terbalurkan dengan adonan tepung yang sudah kita siapkan Nah ini kembang kolnya sudah terbalur dengan tepung Langsung saja kita panaskan minyak Kita goreng kembang kolnya dengan cara satu persatu seperti ini Goreng di api sedang Kita goreng sampai dengan matang dan kuning keemasan Kita goreng sampai dengan matang dan kuning keemasan Terima kasih telah menonton! Setelah kita goreng selama dengan 7 menit Ini sudah kuning keemasan seperti ini Kita angkat dan kita tiriskan Kita lanjut goreng sisanya tadi Lakukan dengan cara yang sama Digoreng menggunakan api sedang Dengan cara satu persatu seperti ini Teman-teman Cara masukkinnya Fungsinya biar gak nempel atau gak lengket satu sama lain Setelah kuning keemasan kita angkat dan kita tiriskan Kita matikan api kompor Jadi seperti inilah teman-teman Cara bikin cemilan dari kembang kol Ini luarnya itu crispy Dalamnya itu gurih dan lezat banget Nah inilah hasilnya tampilannya cantik Ini enak banget untuk cemilan sambil nonton TV Ditemani sama kopi Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya Sampai dengan selesai Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan saya akhiri resep hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru Bye bye Happy cooking Bye Lam Bye 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 Terima kasih.